Intro Selamat datang kembali Selamat datang kembali Dalam judul Hewan peliharaan hamster Pernahkah anda melihat Hamster? Hamster berbentuk mirip Seperti tikus Namun dia memiliki bulu-bulu yang lucu Nah Pelajaran hari ini kita akan melihat Bagaimana hewan peliharaan hamster ini Bisa menolong kita Untuk bertambah Dalam pengenalan kita kan Tuhan Ayat inti kita terdapat Di Yohanes 7 ayat 24 Namun sebelum kita mulai Saya ingin mengundang anda Untuk mengajak keluarga anda Anak-anak atau bahkan teman-teman anda Untuk melihat bersama-sama Mengambil alkitab anda juga Kita akan membaca bersama-sama Dari firman Tuhan Jangan sampai kita melewatkan Bagaimana pelajaran hari ini Menolong kita untuk melihat Karakter Tuhan Dan apa aplikasi yang bisa kita lakukan Di dalam kehidupan ini Pada hari ini Mari kita baca bersama-sama Ayat intinya di Yohanes 7 ayat 24 Firman Tuhan mengatakan Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak Tetapi hakimilah dengan adil Mari kita baca renungannya Itulah pagi yang sangat menyedihkan Di rumah kami Setelah saya mengantar anak-anak Untuk pergi ke sekolah gereja Saya tidak bisa menikmati pagi hari itu Pertama Itu adalah pagi Di musim yang sangat dingin Di Tennessee Selatan Dengan cuaca dingin bersuhu Di bawah nol Udara dingin pasti menyebabkan Hamster Hewan peliharaan dari putri saya Mati kapan saja di malam itu Tampaknya aneh bagi kami Untuk pergi keluar Dalam cahaya abu-abu fajar Dengan sekop Untuk menghancurkan salju yang beku Untuk menggali kuburan yang dangkal Dan sambil menangis Mengubur tubuh hewan dingin Peliharaan keluarga Yang tampaknya tidak bernyawa Sebelum berangkat sekolah Lalu Sang penulis bertanya Apakah ini adalah kesalahanku Saya mulai bertanya-tanya Jadi sang penulis teringat Akan sebuah kejadian di rumahnya Mereka memiliki hewan peliharaan hamster Yang mirip seperti tikus Yang kadang suka ada berlari Ada rumahnya Begitu Mereka memelihara hamster di rumah mereka Sementara cuaca di luar sangat dingin Sampai es turun Cuaca di musim salju Nah ketika itu Mereka melihat Hewan peliharaan mereka Kelihatannya hampir mati Kelihatan di malam itu dia kedinginan Lalu pagi harinya mereka melihat Hewan mereka ini sudah tidak bernyawa Lalu di pagi hari itu Mereka mengambil esokop Bersama-sama seluruh keluarga Mereka gali Mereka pecahkan Gundukan es yang ada di depan rumah mereka Mereka gali Tanah sedikit Lalu mereka kuburkan Hewan peliharaan keluarga mereka itu Sambil menangis Inilah sebuah kisah Mengenai hewan peliharaan hamster Dari profesor biologi kita Namun sebelum kita lanjut Untuk membaca kisah ini Kita akan melihat Apa aplikasi yang bisa kita dapat Dari sebagian potongan cerita kecil tadi Di saat Hewan itu kedinginan Dan mati Tentu Hal yang harus dilakukan Adalah mengubur hewan itu Anda tentu tidak mau Membiarkan ada bangkai yang bau Di rumah Anda bukan? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita menyadari Bahwa sekililing kehidupan kita Seringkali ada bangkai-bangkai dosa Yang bau di dalam hidup kita Yang seringkali kita tidak mau Untuk tinggalkan Tidak mau untuk kita buang Nah Dalam kisah yang satu ini Sang ayah Saat dia melihat Hewan kecilnya mati Pagi hari itu Untuk menguburkan hewan mereka Tidak Bukanlah sebuah usaha yang mudah Mereka harus pecahkan es Di hari yang sangat dingin Pagi hari Angin berhembus Sangat dingin Dan beku Cuacanya di bawah Nol Tapi mereka harus keluar Tetap harus keluar Mereka tetap harus gali lubang Gak bisa asal aja buang Hewannya kayak begitu Harus gali lubang Pecahkan es Dan taruh Hewan yang telah membusuk tadi Yang telah mati tadi Begitu juga dengan kehidupan kita Mungkin bagi kita yang menyadari Ya Tuhan Saya punya Dosa-dosa kesayangan Yang harus Saya buang Bangkai-bangkai Di dalam kehidupan saya Kepahitan-kepahitan Yang harus saya buang Pengalaman-pengalaman buruk Pikiran-pikiran negatif Yang harus kita kubur Karena jika kita biarkan Pikiran buruk Sifat-sifat dosa kita Kita biarkan tetap tinggal Kehidupan kita pun Akan bau seperti bangkai Karena bau bangkai itu akan tersebar Kedalam kehidupan kita Apakah akan ada banyak orang yang mau dekat Dengan orang yang bau bangkai Kira-kira Kira-kira jika Anda punya tamu yang datang ke rumah Anda Dan ada bangkai di rumah Anda Kira-kira apakah mereka akan betah tinggal di rumah Anda Begitu juga dengan kehidupan kita Jika kita membiarkan Tetap ada bangkai yang tinggal di rumah kita Seluruh rumah akan menjadi bau Itu akan membawa kebusukan yang lain Bau itu akan menyebar ke tempat yang lain Dan bukan hanya membawa efek bau Tapi juga membawa penyakit Begitu juga dengan dosa Biarpun sekecil apapun dosa itu Dia akan membawa kepada bau Membawa pada penyakit Dan juga membawa kepada kematian Jadi hari ini aplikasi pertama yang bisa kita ambil adalah Jika kita memiliki Hewan peliharaan Bangkai yang sudah mati Harus kita kubur Seperti dikubur di dalam Kristus Taukah Anda Baptisan artinya baptiso Dikubur Di saat kita dikubur atau dibaptis Seharusnya kehidupan lama kita pun Ikut ditenggelamkan Ikut dikuburkan Ikut hilang Dan saat kita bangkit dari air Bangkit dari baptisan Kita pun harus bangkit bersama dengan Kristus Dengan karakter Kristus Terus berjuang Memegang apa yang benar Melakukan apa yang benar Mengatakan apa yang benar Jadi berhati-hatilah Jangan simpan pikiran yang buruk Kata-kata yang buruk Pikiran dan hati yang membenci orang lain Atau bahkan dosa-dosa kita Karena itu akan membusuk Mari kita lanjutkan cerita kita Kisah kita yang berikutnya Jadi setelah dikubur Anaknya Lisa Putri saya yang berusia 9 tahun Tidak terbiasa untuk bertanggung jawab Untuk merawat hamsternya dengan baik Tetapi untuk beberapa alasan perawatan Maka baunya yang tidak menyenangkan Telah mengakibatkan hamster yang malang Diasingkan ke garasi Saya telah menyediakan satu set kandangnya Termasuk roda latihan hamster yang cantik Tabung minum yang berwarna Lalu meletakkan kandang berbau sampah itu ke garasi Sampai Lisa acap kali dapat membersihkan kandang Begitulah hamster terjebak di garasi pada malam yang sangat dingin Dan dibayar dengan harga yang mahal Betapa tragis Nah Jadi Sang ayah Dia membelikan rumah untuk hamster Lalu diberikan tempat mainannya Tempat dia untuk berolahraga Tempat minumnya dan lain-lain Namun anaknya yang masih berusia 9 tahun Masih belum bisa menjaga Merawat dan bertanggung jawab Untuk mengurus hewan peliharaannya Bukankah hal yang sama seringkali terjadi dalam hidup kita Anak-anak kita Walaupun mereka sudah besar Ada yang umur 12 mungkin 18 Seringkali Jika kita tidak biasakan untuk berikan tanggung jawab Sampai umur 20 pun Mereka tidak akan bisa bertanggung jawab Atas apa yang mereka miliki Jadi sahabatku Terutama sahabat-sahabatku orang muda Pastikan diri kita belajar untuk bertanggung jawab Atas apa yang kita miliki Atas tanggung jawab kita Atas tugas-tugas kita di rumah Apapun yang kita kerjakan Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga Bukan untuk kita Bukan untuk orang tua kita Bukan untuk guru di saat kita belajar Tapi untuk Tuhan Untuk memuliakan namanya Nah Anak ini Sama mungkin seperti anak-anak kita Atau mungkin seperti kita Kadang kita tidak bertanggung jawab Atas apa yang diberikan kepada kita Namun satu pelajaran kembali Kembali diingatkan Untuk tetap bertanggung jawab Mengurus kandang Bayangkan Jika Sang anak tadi bertanggung jawab Atas kandang yang dia miliki Tentu saat udara dingin Dia tidak akan taruh Hewan peliharaannya Kedinginan di kandang Mungkin dia akan selimuti Dia akan berikan sesuatu yang hangat Taruh dekat perapian Agar hewan tersebut Bisa merasakan kehangatan Namun karena dia lupa Akhirnya hewan itu tinggal Di garasi Apakah kita sering melakukan hal yang sama Kita sering terlupakan Kita sering lupa Atas tanggung jawab kita Sesuatu yang harusnya kita jaga baik-baik Mungkin Anak kita sering kita lupa Untuk jaga dengan baik Mungkin karena kita terlalu sibuk bekerja Sehingga kita tidak punya waktu Bersama dengan keluarga kita Istri kita Anak-anak kita Menolong mereka untuk mengenal Tuhan Dengan lebih baik Sahabatku Pastikan Prioritas utama kita Adalah untuk memuliakan Tuhan Pastikan kita menjaga Setiap hal Setiap benda Bahkan keluarga Yang Tuhan telah titipkan Di dalam kehidupan kita Mari kita baca kisah ini selanjutnya Sekitar tengah hari itu Sementara bekerja Mulai muncul di dalam pikiran saya Jadi di saat Hamster itu sudah dikubur Lalu setiap Masing-masing sudah kembali bekerja Anak saya sudah sekolah Saya mulai teringatkan sesuatu Dikatakan Dapatkah hamster Berhibernasi Atau keadaan tidur Pada musim dingin Pada binatang Hanya ada satu cara Untuk mencari tahu Lalu saya Cepat-cepat kembali ke rumah Pergi Mengambil sekop Kepada Gundukan tanah yang segar Dan menggalinya Dan menemukan tubuh lemas Yang kedinginan Lalu membersihkan kotoran Dari bulu kusutnya Lalu saya menempatkan tubuh Dari hamster itu Dalam kotak sepatu Dan menempatkannya Didekat tungku perapian Segera tubuh kecil Mulai bergerak Dan gemetar Dan tidak lama kemudian Hamster itu Mulai bergerak Merangkak dengan mata Yang mulai terang Hidungnya mulai Mengendus-endus Menjelajahi Setiap sudut dan celah Selanjutnya Ketika anak-anak pulang Dari sekolah pada hari itu Ada sukacita yang besar Dan kandang Tetap dibersihkan setelah itu Meskipun saya Seorang palawan Untuk anak-anak saya Saya tahu Di dalam hati saya Bahwa saya Sebagai seorang Ahli biologi profesional Saya seharusnya ingat Bahwa hibernasi Dan tidak langsung Mengubur hewan yang malang Di tanah yang beku Hayat inti kita tadi Mengajarkan kita Untuk jangan menghakimi Akan apa yang nampak Mungkin kita sering Ngeliat sesuatu Oh ini keliatannya Seperti ini Tapi belum tentu Yang nampak itu Adalah sesuatu yang benar Seperti hewan tadi Hamster tadi Keliatannya udah mati Udah lemes Udah bahkan Sudah dikubur Lalu saat diangkut Keperapian Ternyata Hewan itu sedang Berhibernasi Atau tidur Di musim dingin Sahabatku Jangan melihat Atau menghakimi Apa yang keliatannya Nampak di mata kita Mungkin kita dihadapkan Kepada sebuah Kasus Atau situasi Mungkin kita merasa Wah kayaknya teman saya ini Ngomongin saya di belakang Seperti dia menjelek Jelekan saya Atau kita dihadapkan di kasus Dimana kita harus berpikir Negatif tentang orang lain Atas apa yang Orang lain lakukan Firman Tuhan katakan Jangan menghakimi Jangan menghakimi Atas apa yang nampak Sahabatku Karena apa yang kita lihat Dengan mata kita Belum tentu benar Apalagi apa yang kita dengar Dengan telinga kita Kalau kita dengar Dari orang lain Eh kayaknya dia omongin kamu Dia begini 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 Jadi Selalu tanyakan Jika kita ngerasa Oh kayaknya begini ya Oke tunggu ya Saya tanyakan dulu Selalu pastikan Apakah itu benar Dan jika itu benar Berdoa kepada Tuhan Minta kekuatan dari Tuhan Jangan membalas Janganlah membalas Apa yang orang lain lakukan Entah itu jahat kepada kita Lakukan yang baik Kepada setiap orang Berdoalah Kepada mereka Yang menganiaya kamu Sahabatku mungkin Rasanya sulit Bagi kita Untuk berdoa Bagi orang yang menganiaya kita Namun Tuhan Hendak memberikan Kekuatan pada kita Jika kita mau Bukankah Adalah suatu hal Yang sangat luar biasa Jika kita bisa Saling mengasihi Walaupun Orang lain Telah melakukan Sesuatu yang buruk Dalam kehidupan kita Saya Belajar Untuk mengasihi Orang lain Walaupun Orang itu Sudah berkali-kali Menyakiti saya Mungkin di dalam Kehidupan rumah tangga kita Suami Istri Atau anak-anak kita Membuat kita kesal Atau rekan kerja kita Sahabatku Di saat Ada orang lain Yang membuat Kita menjadi Tidak sabaran Disitulah sebenarnya Adalah sebuah Sarana bagi kita Untuk melatih Kesabaran kita Karena bagaimana Bagaimana kita bisa Menjadi lebih sabar Jika tidak ada media Tidak ada orang Yang membuat kita Menjadi tidak sabar Bagaimana kita bisa Menjadi lebih baik Bisa menjadi lebih Mengasihi Jika ada yang membuat Kita Tidak mengasihi mereka Sahabatku Setiap problem Dan masalah Di sekitar kita Adalah sebuah Sarana Untuk melatih diri kita Menjadi lebih dekat Kepada Tuhan Biarlah satu kalimat ini Menjadi doa kita Tuhan Betapa seringnya Saya Langsung menghakimi Orang lain Betapa sering Saya melihat Cara orang lain Lalu penyakit Emosional saya Menghadang Di sepanjang Jalan kehidupan Di saat Saya melihat Orang lain Saya langsung Sering kali terpancing Untuk marah Marilah hari ini Kita minta Tuhan Tolong saya ya Bapak Betapa sering Saya bahkan Mengubur seseorang Yang nampaknya mati Dan tidak berguna Menurut pikiran Pecik saya Sama seperti cerita tadi Dia melihat Binatang itu Sepertinya Sudah tidak berguna Sudah mati Langsung dia kubur Dalam-dalam Sering kali Saya pun Lakukan hal yang sama Melihat orang Sepertinya tidak berguna Ah Kayaknya udah gak bisa dipakai Langsung kita buang Langsung kita singkirkan Dari pikiran Dan kehidupan kita Hal ini Sering kali muncul Anda bayangkan Jika laki-laki Dan perempuan Sedang berhubungan Berpacaran Saling mengenal Satu dan lain-lain Saat mereka merasa Wah kayaknya gak cocok Atau pasangan Suami istri Di saat mereka Sudah menikah Beberapa lama Mereka merasa Wah kayaknya gak cocok Sering kali Kita langsung Menyingkirkan Orang tersebut Ya udah kita cerai Ya udah kita ini Di saat kita dihadapkan Pada sebuah pekerjaan Yang sulit Sering kali kita merasa Tidak cocok Lalu kita berusaha Untuk meninggalkan Semuanya itu Sahabatku Sering kali kita lakukan Hal yang sama Tanpa kita melihat Bahwa ada kemungkinan Bahwa hewan itu bisa Kembali sehat Kembali bangkit Bahwa ada kemungkinan Ada jalan keluar Di balik setiap masalah Di dalam kehidupan kita Hari ini Tuhan Kembali mengajarkan kita Untuk tidak mengubur Seseorang Atau sesuatu Atau problem Yang kita rasa Tidak berguna Ajarlah saya Tuhan Untuk memperlakukan Orang lain Selalu dalam Kehangatan Dan perawatan Yang lemah lembut Sama seperti hewan tadi Dia tidak bisa Diperlakukan Dengan kasar Tidak bisa kita langsung Buang begitu aja Kita harus perlakukan Dengan lembut Perlakukan dengan kasih Walaupun hati kita Rasanya Tidak mau Lakukan itu Di titik itulah Seharusnya kita berdoa Tuhan tolong Di saat kita hendak Memasuki rumah Bawaannya selalu Mau marah Di titik itulah Kita harus minta Tuhan Tolong saya Tuhan Untuk memperlakukan Setiap orang Dengan lembut Di saat kita berhadapan Dengan orang yang Tampaknya sangat menyebalkan Di titik itulah Kita harusnya berdoa Tuhan tolong saya Agar saya bisa Memperlakukan Orang itu Dengan kasih Sampai disini Renungan kita pada hari ini Jangan lupa Untuk membagikan Kisah ini Kepada setiap orang Yang Anda kenal Paling tidak Satu orang Pada hari ini Dan mari kita hidupkan Setiap firman Yang telah kita dengar Tuhan memberkati Dan Maranatha Jangan lupa untuk memperlakukan